Petugas gabungan lapas kelas 2B Morabulian bersama polisi melakukan razia di blok tahanan warga binaan. Petugas menyisir satu persatu blok dengan menggeledah setiap lemari maupun barang milik warga binaan. Sosaran utama petugas dalam giat tersebut yakni obat-obatan terlarang seperti narkoba serta senjata tajam. Meski tidak menemukan barang-barang jenis tersebut, namun petugas mendapatkan barang-barang terlarang lainnya seperti pisau cukur, silet, parfum, kabel serta korek api. Kepala lapas kelas 2B Morabulian, Edi Susetio, mengatakan, razia kali ini juga dalam rangka memberingati hari bakti pemasyarakatan ke-58. Selain razia juga dilakukan pemeriksaan urin secara acak kepada warga binaan, hasil tes urin mereka dinyatakan negatif zat metampetamin. Tujuannya adalah agar keamanan di dalam lapas tetap kondusif. Tentunya ada hal-hal atau barang-barang yang memang tidak diperolehkan berada di kamar mereka. Bagaimana kita bersama dari hasil penggeledahan, inilah yang dapat kita dapatkan dari kamar-kamar mereka. Sementara itu untuk barang buktisitaan yang didapat petugas akan dimusnahkan. Hasil razia ini menjadi evaluasi pihak lapas guna lebih memperketat penjagaan dan lebih awas saat menerima barang titipan warga binaan yang masuk ke lapas. Adi Juniawan, TPR Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!